hai 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 besti kali ini aku pengen berbagi lagi facial wash yang menurut aku ini recommended adat banget untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif berminyak yang gampang jerawatan seperti aku Nah untuk jenis kulit seperti ini kalian pastinya udah tahu ya untuk perawatannya itu enggak bisa salah dalam memilih produk salah sedikit aja wajah bisa semakin jerawatan berutusan bermunculan dan bisa jadi kulit wajah semakin sensitif Nah ini nih yang bikin kita tuh kudu pemilih banget soal disini aku pengen sedikit review 5 facial wash yang udah pernah aku coba dan sesuai pengalaman aku sendiri ada tiga facial wash yang aku rekomendasikan untuk kalian yang memiliki jenis kulit berminyak berjerawat dan sensitif so yang pengen tahu ikutin terus ya check it out yang pertama disini aku punya Wardah White Secret facial wash Nah dari beberapa manfaat Wardah White Secret facial wash with AHA ini ada tiga manfaat yang bikin aku tertarik membelinya yaitu dapat membersihkan wajah secara maksimal dari kotoran debu dan sisa makeup dapat melembabkan dan juga mengontrol minyak berlebih pada kulit dan untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat ya Wardah White Secret facial wash ini memiliki tekstur gel dan ini tuh dapat menghasilkan busa yang banyak banget Nah selama pemakaian yang aku rasain facial wash ini dapat membersihkan sisa makeup pada wajah dengan baik dan mampu mengontrol produksi minyak berlebih hanya saja untuk kulit kering dan sensitif aku enggak rekomendasiin karena facial wash ini dapat menjadikan kulit semakin kering dan dapat menimbulkan jerawat dan jika tipe kulit kalian sensitif dan berminyak maka cenderung lebih mudah mendapatkan jerawat baru dan beruntusan so aku enggak merekomendasikan untuk kalian yang memiliki kulit sensitif so yang kedua disini aku punya Agnes natural care complete white face wash ini tuh sabun pembersih wajah yang memiliki natural active ingredients yang memberikan tiga manfaat sekaligus membersihkan mencerahkan dan menjaga kelembapan kulit nah ekstrak berberi arbutin dan vitamin C yang ada di dalam produk pembersih wajah ini dapat membantu membersihkan wajah menjaga kelembapan serta membantu mencerahkan wajah dan selain itu juga pembersih wajah satu ini dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat sehingga dapat mencegah jerawat serta dapat menyamarkan bekas jerawat dan untuk teksturnya sendiri ini tuh lebih padat dan lengket nah selama pemakaiannya aku rasain jujur sleep pembersih wajah satu ini efek banget di wajah aku wajahku semakin cerah lembab halus dan terasa lebih segar ditambah lagi untuk wangi dari pembersih wajah ini memiliki wangi yang lembut dan nggak berbau seperti obat sehingga nyaman banget buat digunakan so ini tuh recommended banget buat kalian coba di Roma selanjutnya disini aku punya setafil gentle skin cleanser ini tuh pembersih wajah yang dipormulasikan sebagai pengganti sabun untuk kulit kering normal kombinasi dan berjerawat produk ini memiliki kandungan dalam membantu menjaga kelembapan kulit dan pembersih wajah satu ini diklaim dapat bekerja dalam dua efek yaitu mampu membersihkan kulit dengan lembut dan juga melembabkan kulit dapat digunakan dengan ataupun tanpa air diformulasi dengan PH seimbang dan telah teruji dermatologi cocok untuk kulit sensitif walaupun bisa digunakan untuk semua jenis kulit dan untuk teksturnya ini tuh sedikit kental dan nggak memiliki wangi tapi tetap enak dipakai dan selama pemakaian yang aku rasain sampai sekarang nggak ada efek negatifnya so ini tuh recommended mendat banget buat kalian coba di Roma so selanjutnya disini aku punya brightening facial wash dari Scarlett facial wash ini udah pernah aku sharing sebelumnya dan untuk kalian yang pengen tahu review lengkapnya kalian bisa langsung klik link ada di pojok atas pembersih wajah satu ini mengandung glutation vitamin E growth spital dan aloe vera yang bermanfaat untuk menyimbangkan kelembapan kulit mencerahkan kulit menutrisi kulit mengontrol keadaan minyak berlebih mengecilkan pori-pori dan membantu menghilangkan jerawat dan untuk wanginya sendiri ini tuh lembut banget cenderung wangi feminim dan untuk teksturnya ini tuh teksturnya gel bening dan terdapat sedikit kelopak bunga mawar so selama pemakaian rutin yang aku rasain nggak ada efek negatifnya sama sekali pori-pori tampak mengecil bekas jerawatku pun memudar secara perlahan kulit wajah terasa kenyal dan kulit wajahku pun semakin cerah so ini tuh recommended banget buat kalian coba di Roma dan yang terakhir disini aku punya Sariayu Acne Care Facial Foam pembersih wajah satu ini memiliki kandungan centella axetica extract dan lauric acid yang bisa mengatasi jerawat beruntusan dan juga bisa melembabkan dan mencerahkan wajah dan juga memiliki sifat anti-inflammasi yang diklaim baik untuk kulit sensitif untuk teksturnya sendiri creamy lembut dan berwarna putih memiliki aroma yang lumayan strong menurut aku dan sesuai pengalaman aku sendiri untuk pembersih wajah satu ini aku nggak cocok mungkin dari wanginya kali ya dikarenakan kulit wajahku sangat sensitif dengan wangi-wangian so aku nggak recommended banget untuk kalian yang memiliki jenis kulit seperti aku tapi kita tahu ya jenis kulit setiap orang tuh kan berbeda-beda mungkin aku nggak cocok tapi kalian cocok begitu pun sebaliknya nggak bisa disamakan seperti aku bilang tadi disini aku bahasnya sesuai dengan pengalaman aku sendiri so itu tadi sedikit review aku semoga kalian suka dan dapat bermanfaat ya thanks for watching bye selamat menikmati 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 Terima kasih.